Intro Assalamualaikum sahabat-sahabat bunda kesya Minggu pagi ini bunda lagi keliling-keliling di lapangan rindam Nah disini nanti akan banyak sekali yang bunda liput ya Nanti bisa dilihat Ini sekarang bunda lagi di lapangan rindam di daerah Magelang Oke bisa ikuti bunda ya Assalamualaikum sahabat-sahabat bunda kesya Hari ini bunda memenuhi janjinya bunda untuk mencari kembang tahu di daerah Magelang ya Karena memang apa namanya biasakan bunda kalau kembang tahu itu ada di Semarang ya Kali ini bunda direkomend untuk apa namanya mereview kembang tahu yang ada di daerah Magelang Nah yuk sekarang bunda mau icip dulu Oke kita lihat ya bagaimana nanti reviewnya ya Kalau hari biasa di pasar Bontolo Iya kalau hari biasa kita di pasar Bontolo Oh gitu ya Kalau kembang tahu itu kan biasanya di daerah Semarang itu memang istranya sudah biasa Sayang Anul ya kalau di rumah bilang kan kebanyakan pada nggak tahu Oh iya belum ya Belum Emang kalau di sini sudah pada banyak yang tahu ya Ya sebagian Oke Cid Kakak 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 icip dulu Oke sahabat-sahabat bunda kesya yang namanya kembang tahu itu memang kuah itu memang dari jahe ya Kalau kita makan ininya apa ini namanya Mbak ini namanya itunya ya Kembang tahunya Kembang tahunya Kalau kita makan kembang tahunya itu ciri khasnya memang dia dari rasa itu memang istilahnya orang Jawa itu anyem ya Cuma kita bisa ngerasakan lembutnya Nah itu kelebihan dari kembang tahu itu lembutnya Lembut Kalau di Ma'am itu benar-benar yang lembut sekali Nanti kalau sudah kita kasih dengan wedang jahenya ini istilahnya kuahnya itu wedang jahenya ya Mbak Jahe sama gula arem Oke jahe sama gula aremnya itu Itu baru rasanya itu menyatu ya Antara kelembutan dari kembang tahunya ini sama kuah jahenya itu baru akan menyatu dan rasanya benar-benar maknyus Ini kalau menurut bunda itu cocok ya untuk daerah Magelang ya Karena daerah Magelang memang istilahnya lebih dingin Jadi benar-benar rasanya maknyus Oke Sebagai informasi aja ya sampai dapur bunda kesiang Kalau hari-hari biasa biasanya gimana Mbak? Di Pasar Bonpolo Oke di Pasar Bonpolo Dari hari Senin sampai hari Sabtu Yaitu ada di Pasar Bonpolo Biasanya di? Di depan Sebelah timur kesiang Oke sebelah timur Pasar Bonpolo Nah itu bukanya jadi jam berapa Mbak? Dari jam 8 sampai sehabisnya Oke bukanya jadi jam 8 sampai sehabisnya ya Bunda Jadi bisa dicari kalau bunda-bunda penasaran Sahabat dapur bunda kesiang penasaran bisa dicari ya Sebelah timur Pasar Bonpolo ini ada kembang tahu yang kalau bunda rekomen sangat enak sekali Oke Oke sahabat dapur bunda kesiang disini sekarang bunda mau korek-korek ya Sudah berapa lama? Sudah berapa lama ya Mbak? 5 bulan hampir 5 bulan Oh baru berarti ini jualannya baru ya? Iya kalau di Rindang baru 2 pekan Oke Ini di Magelang sudah 5 bulan jualannya Memang kalau di Magelang itu belum begitu familiar dengan namanya kembang tahu ya Tapi ini dari rasa bunda benar-benar rekomen banget ya Karena istilahnya kalau kembang tahu itu kita bisa ngerasain dari kuahnya Dari kuahnya bunda sudah icip ternyata juara ya Kemudian dari kembang tahunya itu tingkat kekentalannya kalau menurut bunda ya Tingkat kekentalannya itu pas lembutnya itu benar-benar lembut Dan kalau misalnya kita icip itu kembang tahunya aja itu ada semu-semu manisnya ya Jadi nanti bunda-bunda di rumah sahabat dapur bunda kesia Kalau penasaran bisa langsung dicari ya hari minggu aja ke sini Pasti nanti bunda-bunda wah ternyata ada ya yang seperti ini ya di Magelang Nah pasti akan seperti itu oke Oke sahabat dapur bunda kesia bisa dilihat ya Di sini ada kembang tahu, wedang tahu, taufufa, tahok, dan tahwa Nah itu bukan-bukan berjualan segini macamnya ya Ini sama aja artinya itu wedang tahu Cuma nah untuk kembang tahu itu daerah Jakarta, daerah Ponya, daerah Jawa Barat itu kembang tahu Nah kalau untuk wedang tahu itu daerah Semarangan ya Makanya daerah Semarangan Untuk taufufa itu bahasanya? Bahasa mandarin Bahasa mandarinnya aslinya bunda itu taufufa oke Jadi untuk tahu itu daerah Solo Kemudian kalau taufufa itu daerah Surabaya Iya daerah Surabaya Jadi ini sebenarnya sama saja artinya ya sahabat dapur bunda kesia Nanti kalau sahabat dapur bunda kesia pergi ke Surabaya ya mungkin ini nanti namanya ya Tapi kalau untuk pergi ke daerah Jakarta mungkin ini Yang terkenanya ini artinya sama saja oke sahabat dapur bunda kesia sebagai pengetahuan juga ya Oke sahabat dapur bunda kesia untuk liputannya kembang tahu atau wedang tahu cukup sekian ya Ini bunda nanti akan muter lagi nanti bisa dilihat bunda mau cari kuliner apa lagi oke Sampai dapur bunda kesia untuk liputannya bunda kali ini bunda ingin liput setik ikan Nah setik ikan ini ada di daerah rin di lapangan rin juga ini sangat murah ya bunda bisa dilihat bisa diikuti ya bunda Untuk setik ikannya ini kita bisa beli mulai dari harga seribu oke bisa kita mulai harga dari seribu ya Nah disini biasanya biasanya kalau tidak disini dimana ya mbak Oke sahabat dapur bunda kesia bisa untuk mencoba setik ikan ini setiap hari minggu di lapangan rin juga Nah oke sekarang bunda mau icip dulu bunda mau lihat dulu bagaimana nanti radionya bunda ya Oke sahabat dapur bunda kesia ini saatnya bunda itu Terima kasih ya Rasa ikannya bener-bener sudah keluar sekali untuk satu setik seribu segini menurut bunda Oke sahabat dapur bunda kesia bisa dilihat ya ini sebenarnya bapaknya itu juga menjual frozen seperti ini ya Jadi untuk satu pak seperti ini harganya 60 ribu ini kalau misalnya kita potong-potong bisa jadi 130 potong Jadi jatuhnya lebih murah ya bunda cuma nanti bunda-bunda memang harus goreng dulu di rumah ya Yang istimewa disini karena ini setik ikannya dari ikan barakuda Ikan barakuda itu gimana mbak Ikan barakuda itu salah satu jenis ikan laut yang Jenis ikan laut yang itu apa termasuk pemakan kardifuran ya Jadi yang moncongnya giginya tajam tajam Oh ya seperti itu bunda Nah ada ikan laut barakuda baru tau kan bunda-bunda di rumah ya Iya Oke ternyata bisa dibuat setik seenak ini ya bunda Ini karena pengprosesnya kita dari rembang jadi tangkapan dari nelayan itu langsung kita proses Oh begitu ya Kita ambil dagingnya Iya Oke Ikan segar dan ini bapaknya produksi sendiri ini sebenarnya dari rembang bunda Dari rembang langsung berarti setiap minggu Ikan ke sini Iya Oke ini jangan salah ya bunda Jadi setiap minggu luar kota dari rembang langsung ke sini Iya Ini tadi bisa memberikan kita isi biji perasaan ini ikan setik ikan barakuda Oke Ini pengprosesan kita memang yang kita ambil dagingnya Iya kenapa kita ambil barakuda karena tekstur dagingnya itu warnanya putih Oh begitu Iya dibanding dengan ikan yang dipakai yang lainnya itu Ini teksturnya putih dan rasanya juga tidak kalah dengan ikan yang lain Iya dan ini kenapa rasa amisnya bisa hilang ya Maksudnya rasa amisnya itu gimana ada prosesor sendiri Iya Bisa membuat rasa amisnya itu enggak 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 Iya salah satunya kita ambil karena ikannya masih segar Oh begitu Kemudian karena ikannya masih segar kita langsung proses Eee Langsung dita oleh kita freezer dulu ikannya itu Oh begitu Jadi sahabat pun bunda kesia ya ini bener-bener ikan segar Jadi yang membuat rasa amisnya itu hilang Karena memang ini ikan segar yang langsung diproses Iya Jadi setelah jadi langsung di freezer Jadi ini memang bisa kita jamin ke apa namanya keperasannya ya Iya Ya sebenarnya kita tidak pakai bahan pengawet Oke sahabat pun bunda kesia hari kini ada makanan tanpa bahan pengawet ini bener-bener sangat aman buat anak-anak ya Iya sangat aman Karena kita memang bisa kita coba ketika kita sudah buka satu hari nanti sudah ada lenyit itu Oh ya ya Nah ini memang untuk bunda-bunda di rumah mungkin agak ribet ya Karena kita memang harus hati-hati Jadi misalnya dia dibuka karena memang tanpa bahan pengawet Jadi istilahnya memang kalau setelah kita potong kita ambil seperlunya Bunda-bunda di rumah memang harus langsung segera simpan di freezer Karena memang Terus ini kita ada produksinya juga sudah S&I Oh sudah S&I juga bunda bisa dilihat ya Dan ini bisa bertahan ada kata luar soalnya bisa sampai 6 bulan kalau di freezer Oke sahabat daput bunda kesia Jadi ini bisa bertahan 6 bulan misalnya kita memang benar cara penyimpanannya di freezer Sahabat daput bunda kesia bisa dilihat ya ini kan menjelang lebaran Nah biasanya ini menu yang praktis buat kita siap-siap untuk sahur untuk buka ya Ini sangat praktis sekali ya Dan tentunya sangat sehat untuk anak-anak di rumah Oke sahabat daput bunda kesia Dan ini juga selain tanpa bahan pengawet kita juga tidak menggunakan bahan untuk vizinnya Tidak begitu banyak Oke Memang benar-benar sehat Ya memang benar-benar sehat dan aman untuk anak-anak Oke sahabat daput bunda kesia Jangan lupa setiap hari minggu bisa kita cari di daerah rindam ya Di lapangan ini sebelah mana pak? Sebelah utara dari alun-alun kota Magelang Oke Sebelah utara dari alun-alun kota Magelang di lapangan rindam Nanti bunda-bunda bisa cari ya Oke sahabat daput bunda kesia Cukup sekian liputannya bunda di setik ikan barakuda Nah untuk bunda-bunda bisa langsung ya capcus kesini ya Bisa langsung di isi Oke sahabat daput bunda kesia Ini sekarang bunda akan keliling lagi Terima kasih Ya terima kasih Terima kasih Terima kasih